Datangan vaksin dan sera dari Bioparma. Sebanyak 800 dosis vaksin Sinovac yang diperuntukkan 400 orang tiba di kota Tarakan melalui Bandara Juwata pada Kamis 10 Juni. Pengawalan ketat pun dilakukan oleh anggota kepolisian. Vaksin tersebut akan dibawa dari Tarakan ke Tanjung Selor menggunakan speedboot dan disimpan di gudang parmasi Pemprog, Kalimantan Utara. Vaksin yang datang ini nantinya diperuntukkan bagi anggota KADIN dan pelaku UMKM. Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan KADIN Kalimantan Utara Ahid Ubaidilah mengatakan, kedatangan 800 dosis vaksin tidak lepas dari surat permintaan yang disampaikan Ketua KADIN Indonesia, Erosan Perkasa Ruslani, ke Kementerian Kesehatan. Terkait teknis pelaksanaannya, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DINKES Kalimantan Utara, di mana selain pengurus KADIN yang merupakan pengusaha, UMKM juga bisa mendaftarkan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Adapun pelaksanaan vaksinasi, untuk dosis pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Juni di Tanjung Selor, sehingga dirinya berharap peserta vaksin yang mendaftar sudah bisa mempersiapkan diri. Ia juga berharap vaksin yang diperuntukkan anggota KADIN dan UMKM ini bisa memberikan dampak positif terkait geliat perekonomian di Kalimantan Utara, sehingga diharapkan kegiatan pengusaha dan UMKM bisa kembali normal seperti sedia kalah. Kami selaku KADIN Provinsi di Kalimantan Utara mendapat 800 dosis untuk 400 orang, jadi dua kali peninggungan. kita fokuskan kepada pertama adalah pengurus KADIN, pelaku pengusaha, dan UMKM yang mendaftar. 3, 1, 2, 3 Jan Nuryansyah melaporkan